Ketika elang berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua paruhnya menjadi bengkok dan panjang Sayapnya menjadi sangat berat karena bulunya yang lebat dan tebal Sehingga sangat menyulitkan saat tebang Pada saat itu, elang hanya mempunyai dua pulihan Menunggu kematian atau mengalami suatu proses transformasi yang menyakitkan Untuk melakukan transformasi itu, elang harus berusaha keras terbang ke puncak gunung Untuk kemudian membuat sarang di topi jurang Berhenti dan tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung Pertama-tama, elang harus mematukan paruhnya pada batu karang Sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya Kemudian berdiam beberapa lama menunggu tumbuhnya paruh baru Dengan paruh yang baru tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya Dan ketika cakarnya baru tumbuh, ia akan mencabut bulu badannya satu demi satu Suatu proses yang panjang dan menyakitkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!